Halo semua, selamat datang di channel saya Adira Hidayat Nah, jadi pemerintah mulai menggencarkan untuk penggunaan KTP digital atau bisa disebut juga Identitas Kependudukan Digital atau disingkat juga IKD Nah, di mana nantinya pengguna dapat mengaksesnya di HP KTP digital ini sebagai langkah antisipasi bila dokumen penting seperti KTP itu hilang dan bertujuan untuk memudahkan penggunanya untuk bisa mengaksesnya pihak HP Jadi nantinya kalau misalkan kalian diminta untuk menunjukkan KTP kalian tidak perlu lagi menunjukkan KTP seperti ini ya kalian cukup akses di HP kalian ya dan perlihatkan untuk KTP digitalnya jadi nggak perlu bawa-bawa kartu seperti ini ya Nah, apa sih perbedaan dari KTP biasa seperti ini dengan KTP digital? Nah, dari segi fisik nih untuk KTP biasa, sebagaimana kita ketahui bentuknya seperti ini ya ada bentuk kartunya Nah, kalau KTP digital, namanya aja digital ya jadi di sini berbentuknya foto e-KTP Nah, kemudian dari segi penggunaan untuk KTP biasa itu perlu dicetak ya sehingga mendapatkan kartu yang seperti ini Nah, kalau KTP digital dari segi penggunaan itu cukup diakses menggunakan smartphone Nah, kemudian dari segi keamanan untuk yang KTP biasa seperti ini berbentuk seperti ini itu biasanya kita simpan di dompet kadang dompetnya pun hilang ya dan mungkin KTPnya jatuh dan yang lain sebagainya Nah, untuk KTP digital itu adanya di HP ya sehingga memungkinkan kalau misalkan HPnya hilang mungkin kita akan tetap bisa akses di HP yang lain ya karena kita sudah aktifasi Nah, kemudian dari segi aksesnya nih jadi untuk KTP biasa seperti ini tidak membutuhkan koneksi internet ya sementara untuk KTP digital itu sangat membutuhkan sekali Nah, kemudian dari segi kemudahan untuk KTP biasa seperti ini kita seringkali membutuhkan untuk fotokopinya ya untuk kepentingan dokumen Nah, kalau misalkan KTP digital itu ada kemungkinan fotokopinya itu tidak dibutuhkan lagi di masa mendatang Nah, itu dia beberapa perbedaan dari KTP biasa dengan KTP digital Kemudian bagaimana untuk kalian yang mau daftar atau mau aktifasi KTP digitalnya Jadi, untuk aplikasinya kalian bisa download di Playstore tulis aja di pencarian identitas kependudukan digital atau KTP digital nanti di situ akan muncul Oh ya, untuk aplikasinya ini baru tersedia di HP Android ya di iPhone itu belum bisa Nah, yang selanjutnya tinggal kalian buka aja tuh aplikasinya kemudian kalian klik daftar Nah, di situ masukkan beberapa data di situ ada nick kemudian ada email nomor handphone dan setelah semua diisi kalian tinggal verifikasi data yang selanjutnya kalian perlu melakukan verifikasi wajah ya silahkan kalian ikuti aja Nah, setelah verifikasi wajah jadi kalian perlu memindai atau meng-scan QR kode ya Nah, ini dapatnya dari mana? ini harus kalian ke kantor dinas kependudukan setempat ya untuk mendapatkan QR kodenya jadi silahkan kalian datang ke dinas kependudukan kemudian sampaikan ke resepsionis kalau kalian ingin mendaftar atau mengaktifasi KTP digital Nah, di situ kalian akan diarahkan Nah, setelah kalian memindai untuk QR kodenya kalian silahkan buka email yang didaftarkan Nah, di situ ada kode aktifasi Nah, kode tersebut digunakan untuk mengaktifasi identitas kependudukan digital atau IKD Masukkan kode aktifasi yang kalian dapatkan melalui email ya dan pendaptaran di situ akan selesai Nah, setelah aktif dan kalian bisa mengakses untuk aplikasinya di situ kalian akan menemukan untuk KTP digital kalian kemudian di situ juga ada kartu keluarga dan yang lainnya Nah, ini untuk aplikasi lebih lengkapnya saya akan review Nah, ini dia teman-teman ya tampilan dari aplikasinya ya di sini identitas kependudukan digital ada nama kalian dan juga di situ ada nomor nicknya Nah, di sini ada beberapa menu ya sebenarnya sudah saya review ya tapi kita akan ulas lagi yang pertama menu KTP digital ya Nah, ini untuk menu KTP digital Nah, di sini kalau kalian mau akses kalian perlu memasukkan pinnya ya Nah, di sini ada menu biodata ada pindai dan kunci kemudian di sini di atas ini ada data keluarga ya Nah, ini tampilannya beberapa data keluarga ya yang ada di kakak kalian akan tampil di sini Oke, kemudian di sini ada dokumen Nah, di menu dokumen ini Nah, ada informasi seperti ini ya ada KTP digital ada kartu keluarga Nah, di sini kalian bisa melihat untuk KTP digital ya Nah, seperti biasa kalian harus masukkan pinnya Nah, menu yang lainnya di situ ada tanda tangan elektronik ada pelayanan kemudian juga ada ubah pin dan kata kunci ya untuk mengganti pin utama yang kalian dapatkan di awal jadi bisa kalian ganti di menu itu Oke, teman-teman itu aja untuk video kali ini terkait dengan pendaptaran KTP digital ya Nah, di sini yang penting kalian sudah ada gambaran atau bayangan ya untuk KTP digitalnya seperti apa dan buat yang mau aktifasi atau berdaftar KTP digital kalian bisa langsung ke binas kepenudukan ya Oke, itu aja untuk video kali ini Next video selanjutnya kira-kira mau bahas apa nih? Silahkan komen di bawah ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya